Intro Halo Dikadik, pada video kali ini kita akan membahas tentang virus pada soal ditanyakan, dengan membandingkan gejala hidup yang dimiliki makhluk hidup dengan virus apakah virus dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup? oke, langsung saja kita jawab soalnya pertama-tama kita akan membahas ciri dari makhluk hidup ciri dari makhluk hidup yang pertama adalah pertumbuhan atau perkembangan pertumbuhan ditandai dengan adanya perubahan ukuran dari kecil menjadi besar sebagai contoh, tumbuhan dari tunas hingga menjadi tanaman sedangkan perkembangan ditandai dengan adanya kematangan, baik kematangan organ atau kematangan berpikir pada manusia ciri yang kedua adalah reproduksi, yaitu kemampuan untuk memperbanyak diri atau berkembang biak dengan cara membelah diri atau dengan cara perkawinan yang ketiga adalah metabolisme, yaitu proses biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan hidup yang terjadi pada tubuh suatu organisme nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri pada virus yang pertama, virus memiliki ciri berukuran 20 hingga 300 milimikron yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron yang kedua, virus bukan berupa sel atau aseluler dan hanya berupa partikel yang disebut virion yang ketiga, virus hanya mampu berkembang biak dan hidup pada tubuh sel yang cocok yang keempat, virus tidak dapat membelah diri yang kelima, virus mampu mengalami mutasi secara tiba-tiba maupun perlahan dan yang terakhir, virion dapat dikristalkan atau mampu mengkristal yang merupakan sifat dari benda mati setelah kita membahas ciri-ciri virus, ternyata virus dapat digolongkan ke dalam makhluk hidup nah, mengapa demikian? virus dianggap sebagai makhluk hidup karena mampu melakukan reproduksi reproduksi virus hanya terjadi ketika virus berada dalam tubuh organisme lain karena sifatnya yang parasit secara umum, tahap reproduksi virus adalah sebagai berikut tahap yang pertama ada tahap pelekatan yaitu saat virus melekat pada sel yang diinfeksi atau sel inang yang kedua ada tahap penetrasi yaitu tahap di mana virus masuk dalam sitoplasma sel inang yang ketiga ada tahap replikasi dan sintesis yaitu tahap di mana terjadi perbanyakan virus dalam sel inang yang selanjutnya sel inang akan dikendalikan oleh materi genetik virus sehingga virus dapat membuat komponen virus yang keempat ada tahap pematangan yaitu tahap penyusunan asam nukleat dan protein virus sehingga menjadi partikel yang utuh yang kelima atau yang terakhir adalah tahap pelepasan yaitu tahap di mana partikel virus keluar dari sel inang dengan memecahkan sel berdasarkan pada penjelasan yang telah dikemukakan maka dapat kita ambil kesimpulan yaitu virus dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup hal ini karena virus dapat melakukan reproduksi meski reproduksi virus hanya terjadi ketika virus berada di dalam tubuh sel organisme lain reproduksi virus dapat bervariasi namun secara umum tahap reproduksi virus yakni tahap pelekatan tahap penetrasi tahap replikasi dan sintesis tahap pematangan dan yang terakhir adalah tahap pelepasan sekian video kali ini semoga dapat membantu sampai bertemu pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati